Halo guys, welcome back to my channel disini aku gunakan 3 bahan ya masmelo, roti, dan selai kacang ya yuk ikutin aku bagaimana cara mengekskusinya nah disini aku gunakan masmelo sebelumnya masmelo aku buka dulu ini aku mau buat cendilan aku gunakan aku gunakan saja karena rotinya ada 5 jadi aku gunakan yang ini aku gunakan boleh kalian memotongnya dengan pisau ya tapi enaknya dengan gunting ya dia akan mudah lepas tapi kalau dengan pisau dia agak nah disini aku gak punya rolling untuk mengempeskan ini ya jadi aku gunakan botol nah ini udah tipis ya ini kulit ini nya gak kubuang sengaja ya biar terlihat agak besar ya ini ya nah ini udah kita pipikan kemudian selai kacangnya kita ambil sendok ya kita kita letakkan jika kalian suka selai strawberry bisa diganti atau coklat ya nah kalau selai kacang itu saya kalau bagi saya ya lebih gurih gitu tapi gak tau kalau dengan kalian ya teman-temanku nah ini sudah kita ratakan kemudian marshmallow nya nih kita gulung nah yang ujung ini kita olesin air ya biar lengket kemudian yang pinggir ini ini juga kita gepengkan seperti ini kita tekan dengan garpu nah seperti ini kita basah kita kasih air kita basahi ya nanti dia biar lengket ini begitu sebaliknya kita tekan dengan garpu kemudian kita tetesi dengan air ini air minum ya seperti ini jadi nanti dia menempel ini ya ini kita rapikan dulu gak apa-apa ya nanti atau boleh juga ya ini dikasih kanan-kiri air dulu seperti ini seperti ini ya jika kalian gak mau ya terakhirnya aja nah ya seperti ini kemudian kita ratakan selai kacangnya kurang rata jadi kita kita ratakan ini seperti ini ya kemudian kemudian nih ya kita kasih air terus yang ini juga kita kasih air kemudian kita tekan seperti ini nah guys ini jadinya ya kemudian kita diamkan supaya ini lengket kanan-kirinya ya nah kemudian setelah lengket setelah kita diamkan baru kita panggang ya ini kita diamkan selama 20 menit nah kemudian kita layarkan untuk memanggang roti tersebut ya nah kemudian kita panggang rotinya seperti ini seperti ini kemudian kita balik seperti ini kemudian ini setelah bawahnya juga matang kita angkat kita biarkan dulu kemudian ini sudah patang kita angkat satu per satu nah guys ini hasilnya ya roti gulung berisikan marshmallow ya nah ini rasanya enak banget ya kemudian kita kasih selai strawberry ya tapi ini selainya kurang merah gak masalah ya penampilannya juga kurang ini seperti ini ya kita kasih selai strawberry atasnya warnanya kurang cantik ya kurang merah maksudnya gak masalah yang penting rasanya enak ya merkotok pokoknya ya nah sekarang kita coba ya rasanya kalian pasti penasaran kita ambil nah ini marshmallow nya pasti meleleh ya meleleh banget ya marshmallow nya yuk kita coba rasanya hmm nantep guys enak ya di jamin kalian pasti suka dan anak-anak kalian juga pasti suka rasanya enak banget ya roti gulung berisikan marshmallow ini banyak digembarin di semua kalangan ya dari anak-anak hingga orang dewasa rasanya gurih ya dari selai kacangnya kemudian kita panggang dengan blue band atau margarin ya pokoknya rasanya enak banget ya dijamin kalian pasti ketagihan enak ini guys bener ya saya gak bohong hmm mas milwanya ini meleleh ya sampai keluar nih ya hmm bener ya enak banget nah guys baik buat kalian ya selamat mencoba dan rasanya ini mantap gurih enak ya pokoknya cemilan anak-anak ini pasti mengasihkan lah ya enak banget lah ini cemilan juga bisa buat usaha kalian ya usaha kecil-kecilan di rumah atau bisa dibungkus dengan dimasukkan dengan hub ya terus dijual di sekolahan 2000 ya atau seribuan itu mah tinggal sesuai selera kalian masing-masing ya mau dijual berapa bener ini enak banget ya saya gak bohong rasanya gurih roti gulung ini roti panggang roti panggang gulung berisikan marshmallow jos gandos ya oke lah kalau gitu jangan lupa di like subscribe and comment and share and thank you for watching see you next time video love you all bye bye selamat mencoba selamat mencoba